Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Setelah kita diselamatkan, kita bukan hanya sekedar memeluk sebuah agama yang bernama Kristen, tetapi setelah kita diselamatkan kata Alkitab, kita menjadi warga kerajaan sorga. Nah, sebagai warga sorga, kita ditempatkan di muka bumi ini oleh Tuhan untuk menjadi terang. Sehingga di muka bumi ini kita sebetulnya adalah orang asing kata Alkitab. Dan surat aku yang kasih dalam Tuhan mungkin kita nggak bisa mengerti dan berkata maksudnya apa pendeta? Ingat, Alkitab berkata ketika kamu dilahirkan kembali, manusia lama kamu mati. Kamu telah turut disalibkan. Namun bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Berarti kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Sehingga Alkitab berkata apa yang buat dunia adalah keindahan, justru buat kita adalah sampah. Paulus bilang apa yang dulu aku anggap kebanggaan, sekarang aku anggap sampah. Kenapa? Karena nggak menarik lagi bagiku. Karena pengenanakan Kristus, justru hal-hal tentang Kristus, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang anugerahnya, itu jauh lebih indah. Nah, tetapi persoalannya sebagai orang asing di muka bumi ini, karena Alkitab berkata, kita memang ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Nah, itu berarti sebagai orang asing kita ditempatkan di muka bumi ini, kadangkala kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kenapa? Karena kita sudah mengenakan manusia baru, sehingga apa yang dunia anggap itu indah, apa yang dunia anggap itu menyenangkan, buat kita justru itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Sehingga kita akhirnya mulai berkata, Tuhan, kok hidupku sekarang semenjak aku menjadi orang percaya? Kadangkala nggak bisa diterima oleh lingkunganku. Kok aku semenjak jadi orang percaya? Kok kayaknya harus nganamin masalah, nganamin tekanan gitu? Karena sekarang saya mesti sabar, saya mesti tenang, ngadapin segala perkara. Tapi akhirnya kita mengerti, karena sementara kita ada di muka bumi ini, kita harus mengabarkan Injil Kristus. Kita harus jadi terang yang menyala. Kita harus jadi garam dunia. Sehingga lewat hidup kita, orang dapat merasakan kasih, anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini ya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang keberadaan kita sebagai orang asing di dunia ini. Karena memang seperti sudah saya katakan tadi, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita mengenakan kewargaan ganda. Di satu sisi, kita memang masih ada di dunia, tetapi kita menjadi warga kerajaan sorga. Makanya Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh isi sorga bertempik sorak. Kenapa? Itu upacara penyambutan, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Makanya Alkitab berkata apa? Malaikatnya, diperintahkannya untuk berkemah di seluruh orang yang takut akan dia. Berarti, waktu kita sudah takut akan Tuhan, maka kita mendapat pengawalan dari sorga. Kenapa? Karena kita adalah warga sorga. Haleluya. Nah, saudara-saudara, gue yang kekasih dalam Tuhan, dalam program ini, pembahasan tentang orang asing di dunia, bahwa kita adalah warga sorga, kita sama-sama lihat dari ayat yang ke-17, sampai ayat yang ke-24, dari Masmur 119. Masmur 119, ayat yang ke-17, sampai ayat yang ke-24. Dikatakan demikian firman Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, supaya aku hidup, dan aku undang berpegang pada firmanmu. Singkatkanlah mataku, supaya aku memandang kajaiban-kajaiban dari Tauratmu. Dari sini, Pak Masmur sebetulnya sedang mau berkata bahwa, seringkali yang aku lihat hanya masalah, seringkali yang aku lihat hanya persoalan, seringkali yang aku lihat hanya tekanan dalam hidupku, karena itu singkapkan mataku, supaya aku memandang kajaiban-kajaiban Tauratmu. Berarti orang-orang yang dengar firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam firman, orang-orang yang mempelajari firman dengan sungguh-sungguh, matanya akan terbuka, dan akan melihat segala kajaiban-kajaiban Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-19, Pak Masmur berkata aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu, dan kau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang-orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan sampai Pak Masmur berkata, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, tetap aku akan merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Dengan lain kata Pak Masmur mengerti betul tentang apa artinya firman, bahwa firman menjadi penghiburan, firman menjadi kekuatan, firman menjadi jaminan, meskipun kita di muka bumi adalah orang asing di hadapan dunia ini. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kita orang asing di dunia ini? Yang pertama, ada banyak prinsip-prinsip dunia yang akan berbeda dengan kita. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan perbedaan, jangan dipakai sebagai alat untuk persoalan keributan. Memang kita berbeda, tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ada kasih Kristus yang tetap ada dalam hati kita, sehingga kita tidak menghakimi. Memang kita berbeda, tetapi kita tetap harus memegang prinsip yang teguh. Memegang prinsip yang teguh, bukan harus dengan keributan. Memegang prinsip yang teguh, bukan harus dengan makian dan kekasaran. Tetapi memegang prinsip yang teguh, tetap harus dengan cara yang berhikmat. Tetap dengan hati yang penuh kasih. Tetap tidak merendahkan orang lain. Prinsip kita berbeda. Apa yang orang dunia anggap halal, kadang-kadang buat kita itu tidak betul. Apa yang orang dunia anggap biasa, ya namanya rumah tangga, pendeta ada masalah, ya sekali-sekali berselingkuh, sejauh cuman ya senang-senangan saja kan, gak apa-apa lah pendeta. Setelah ku yang kasih dalam Tuhan, itu prinsip yang sangat berbeda. Karena Alkitab ajarkan kita sebuah hidup yang berbeda. Hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Allah. Ya ini kan pendeta, ini kan cuman ya ketemu-ketemu lah sama bekas pacar, ya romantis-romantis sedikit lah, habisnya jenuh lah sama suami pendeta. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, orang dunia bisa berbuat begitu, tapi prinsip kita berbeda ya kan. Orang dunia ya namanya orang usaha ya pendeta ya, nipu-nipu sedikit-sedikit ya, tapi kan ya namanya gimana sih, hidup kan ya berat gitu ya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, itu cara-cara dunia. Orang benar punya prinsip yang berbeda, orang benar pegang firman Tuhan, tetapi dalam prinsip yang berbeda dengan temannya, dengan rekannya, dia gak usah menghakimi, dia juga gak usah kasar, lalu berdosa kamu semua, yang penting dia pegang prinsip yang berbeda itu, dia tidak kompromi terhadap dosa, dan dengan sikap yang benar itu, orang melihat perbuatan yang baik, dan memuliakan Bapak yang di sorga. Jadi sebagai orang asing, yang pertama, ada banyak kita yang memiliki prinsip yang berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, kadangkala kita akan merasa berat di muka bumi, kadangkala kita merasa tertekan, aduh pendeta, saya itu dalam lingkungan bisnis saya pendeta, kadangkala saya dianggap pastur kesiangan lah, saya dianggap pendeta yang gak sampe lah, segala macem pendeta saya diomongin, atau mungkin sudah berkata, aduh pendeta, kadangkala di dalam lingkungan pekerjaan saya, saya dianggap cari muka lah, saya dianggap ngejilat lah, karena saya gak mau cara-cara dunia, saya gak mau cara-cara yang gak benar gitu, saya langsung dicap yang gak-enggak, sampai saya disingkirkan sama teman-teman saya. Sudah yang gue kasih dalam Tuhan, kadangkala memang kita merasa berat kok di muka bumi, tapi gak apa-apa, kita ada di muka bumi bukan untuk menikmati kesenangan kok, kita ada di muka bumi untuk berbuah leban, bagi kemuliaan nama Tuhan, kita di muka bumi untuk bekerja keras, kita di muka bumi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, harinya akan tiba, kita beristirahat, ketika kita memandang Kristus muka dengan muka, dia tersenyum kepada kita dan berkata, mari masuk, hei hambaku yang baik dan setia, haleluya, jadi ingat ada banyak prinsip yang berbeda, yang kedua kadangkala kita merasa berat, tertekan di muka bumi, tapi jalan terus, roh di dalam kita lebih besar, roh yang alam dunia ini, yang ketiga, pandangan kita, tetap harus memandang jauh ke depan, jangan untuk hanya sedang menikmati hari ini, yang penting hari ini saya senang, orang dunia akan pandangannya begitu, yang penting hari ini saya senang, yang penting hari ini saya merasa diberkati, ya cukup, nanti besok terserah lagi, mana nantilah, tetapi hidup Kristen, hidup yang jauh ke depan, memandangnya, Alkitab berkata, karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putih Fir'aun, karena ia lebih suka sengsara, bersama dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, pandangannya, ia arahkan kepada upah, jadi ia memandang jauh ke depan, kalaupun di dunia ada tantangan dan pergumulan, dia tahu, harinya akan tiba, mahkota Tuhan sediakan buat orang yang percaya, jadi ingat yang pertama, ada banyak prinsip yang berbeda, karena kita orang asing di dunia ini, karena kita adalah warga kerajaan sorga, yang Tuhan tempatkan untuk menjadi saksi Tuhan, yang kedua, kadangkala kita akan merasa berat di muka bumi, yang ketiga, pandangan kita harus tetap memandang jauh ke depan, tentang upah yang tersedia, dan yang keempat, Alkitab berkata, karena aku, kamu akan dibenci oleh semua orang, karena kita orang asing di muka bumi, karena kita warga kerajaan sorga, orang akan membenci kita, orang akan menertawakan kita, sambil berkata, wah, apa itu orang Kristen, katanya dia yang anggap, cuma dia yang masuk sorga, karena Yesus satu-satu di jalan selamat, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, jangan bales yang jahat dengan yang jahat, orang boleh saja merancangkan yang jahat, tetapi tabur kasih senantiasa, tabur kasih senantiasa, karena itu yang Yesus ajarkan buat kita, mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang merancangkan yang jahat, mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang mengecewakan dan menyakiti hatimu, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita orang asing di muka bumi, betul kita harus bekerja keras, betul kadangkala kita tertekan, betul kadangkala kita akan disingkirkan, betul kadangkala kita akan dibenci, betul banyak prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi dengan rendah hati, tetap minta hikmat Tuhan, tuntunan kasih dari keruh kudus, maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya, orang benar, akan tetap berjalan dalam kemuliaan Tuhan, haleluya, setiap sering ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surah di dada, mungkin surah sakit, mungkin surah berbeban berat, mungkin surah berasa, aduh, benar-benar sebagai orang Kristen, kok saya ngadepin banyak tantangan ya, taruh tangan kanan surah di dada, karena kita percaya, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, kita doa, Bapak dalam nama Yesus kami mengerti, kami adalah warga kerajaan sorga, ditempatkan di muka bumi ini, untuk menjadi terang bagi banyak bangsa, bagi banyak orang, bagi setiap orang, yang mau mengalami keselamatan, itu sebabnya ambah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah, jangan lalui satu orang pun, meskipun kami kadang-kadang menghadapi prinsip-prinsip yang berbeda, kami menghadapi tekanan-tekanan berat, bahkan kami kadang-kadang melewati masa-masa, dimana orang merancangan yang buruk buat hidup kami, tapi ambah berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kekuatan anugerah kasih Kristus, senantiasa menguatkan kami, ambah berdoa buat yang sakit, Tuhan jamaah di dalam nama Yesus, yang lemah, yang berbeban berat, yang membutuhkan mujizat, ambah doakan di dalam nama Yesus, bahkan rumah-rumah tangga biar dipulihkan, orang-orang muda diberkati di dalam nama Yesus, sehingga hari ini bagi kami, ala hari mujizat, hari kemenangan, hari dimana kami akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa, ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus menang, dan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan, haleluya, terima kasih, selamat menikmati,